Jai Itzes Di incaran klub Skotlandia Aberdeen FC, melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi mendapatkan kesempatan bermain di Piala Asia. Dilaporkan target Aberdeen FC, Jai Itzes ditetapkan untuk beralih ke warga negaraan menjelang Piala Asia AFC tahun depan. Beck ini lahir dan dibesarkan di Mierlo di Belanda, tetapi juga berhak bermain untuk tim nasional Indonesia, di mana ia memiliki hubungan keluarga yang bersejarah, tulis pernyataan media Skotlandia Aberdeen Live, dilansir Selasa, 6 Juni 2023. Diketahui, media Skotlandia Aberdeen Live tersebut mengutip pernyataan staff ahli khusus Menpora untuk urusan atlet diaspora, Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan sebelumnya menjelaskan, naturalisasi Jai Itzes dan beberapa pemain keturunan lain dalam rangka meningkatkan kekuatan tim nasi Indonesia. Hamdan Hamedan, seperti yang ditulis Aberdeen Live, menyebut jika Jai Itzes menjadi salah satu pemain keturunan dengan status grade A. Jai Itzes sebelumnya membela klub Eredivisi Belanda, Go Eagle Ahead. Ia bermain di hampir seluruh pertandingan klub tersebut. Jai Itzes juga membantu Go Eagle Ahead menempati posisi 11 klasemen di akhir musim. Meski begitu, kontraknya tidak diperpanjang klub yang berakhir Juni 2023 ini. Jai Itzes pun dikabarkan sedikit lagi mengikat kontrak dengan klub Skotlandia, Aberdeen FC yang bermain di kasta tertinggi Liga Sepak Bola Negara tersebut. Bersama Jordi Wehman dan Ragnar Oratmang Ngoen, Jai Itzes diketahui menjadi target pemain naturalisasi PSSI. Amati lemparan pertama Arhan, Lionel Scaloni jilat ludah sendiri usai sebut pemain tim nasib. Tim nasib Indonesia tak ada yang spesial. Beberapa kali, lemparan pertama Arhan meneror kotak penalti tim nasib Argentina. Skuad Garuda julukan tim nasib Indonesia, menderita kekalahan dari Argentina dengan skor 0-2 dalam laga FIFA Match Day Juni 2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Namun, tim nasib Indonesia sudah tampil baik dengan memberi perlawanan kepada tim juara dunia tersebut. Yang menciptakan ancaman adalah peratama Arhan melalui lemparan-lemparan jauhnya. Ketika ditanyakan tentang hal itu seusai pertandingan, Lionel Scaloni lebih memilih mengulas bagaimana tim asuhannya mengatur diri dengan baik menghadapi lemparan-lemparan Arhan. Dia juga mengatakan bahwa di matanya tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Memang kami bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus, menghalau lemparan Arhan, dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, ungkap Lionel Scaloni pada konferensi pers pascalaga yang dihadiri Okezon di SUGBK, Senin, 19 Juni 2023. Lionel Scaloni memang melatih para pemain kelas dunia setiap hari, dengan kualitas seperti Lionel Messi dan Angel Di Maria. Jadi, mungkin wajar jika dia tidak menganggap ada pemain tim nas Indonesia yang spesial. Namun, dia menampik kebolehan Arhan untuk bisa melakukan lemparan jarak jauh yang mengancam gawang tim nas Argentina. Dalam sebuah momen di pertandingan tim nas Indonesia versus Argentina, sang pelatih berusia 45 tahun terlihat memerhatikan bagaimana Arhan mengeksekusi lemparannya. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Bando Tariwono 1. Scaloni terlihat mendekat ke arah Arhan sembari memerhatikan bagaimana cara sunback Tokyo Verdi melempar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut perbandingan harga pasar bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dengan Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnaccio. Nilai pasar keduanya saling terpaut hingga ratusan miliar. Menurut data Transfermark, Asnawi saat ini ditaksir memiliki harga pasaran sebesar 325.000 euro, sekitar 5,3 miliar rupiah. Sementara Garnaccio dibanderol seharga 25.000.000 euro, 411.000.000 rupiah. Asnawi sendiri tengah berkaryar di Liga 2 Korea Selatan bersama Jeonam Dragons. Itu merupakan klub keduanya selama berkaryar di negeri Gingseng tersebut sejak Februari 2021 lalu bersama Ansan Greenars. Adapun Garnaccio merupakan salah satu pemain muda Manchester United yang berbakat. Dia merupakan jebolan dari Akademi Iblis Merah dan naik promosi ke tim utama pada Juli tahun lalu. Secara usia, Asnawi lebih senior dari Garnaccio. Ex-penggawa PSM Makassar itu sekarang berusia 23 tahun sedangkan Garnaccio masih 18 tahun. Di Timnas Indonesia, Asnawi sudah lebih dulu terjun sejak 2017 lalu. Sejauh ini dia telah tampil 31 kali sebagai back sayap kanan dan menyumbang satu gol. Berbeda dengan Garnaccio yang justru baru melakoni debutnya di Timnas Argentina pada Kamis, 15 Juni 2023. Dia diturunkan di babak kedua saat berhadapan melawan Australia pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Sebelumnya, Garnaccio merupakan pemain Timnas Spanyol U-18 pada 2021 lalu. Dia kemudian bergabung dengan Timnas Argentina U-20 setahu kemudian dan sukses mengokeksi 4 gol di 4 laganya. Datang dari berita lain, media sepak bola Malaysia, OneFootballM, mengaku iri terhadap pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka kagum dengan pemain keturunan dan naturalisasi Timnas Indonesia yang mampu menghafal lagu kebangsaan Indonesia, sementara di pihak Malaysia masih ada pemain naturalisasi belum menguasainya. Pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina dalam FIFA Match Day Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Pada Senin, 19 Juni 2023, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menurunkan sejumlah pemain keturunan. Pemain-pemain keturunan yang dimaksud adalah Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Jordi Ahmad. Hal yang menarik adalah pemain-pemain keturunan tersebut terlihat menghafal lagu Indonesia Raya dan melantunkannya sebelum pertandingan dimulai. Hal ini menarik perhatian media sepak bola Malaysia, OneFootballM. OneFootballM mengapresiasi pemain keturunan Timnas Indonesia yang mampu menghafal lagu kebangsaan dengan baik. Namun, sekaligus mereka juga merasa iri karena pemain naturalisasi di Timnas Malaysia belum semuanya menguasai lagu kebangsaan mereka sendiri. Semalam ketika laga Timnas Indonesia dan Argentina, semua pemain keturunan dan naturalisasi menyanyikan lagu Indonesia meski ada dari mereka yang baru pertama kali bermain atau debut seperti Rafael, Patinama, dan lain-lain. Tulis OneFootballM melalui akun Twitter mereka, OneFootballM, pada Selasa, 20 Juni 2023. Namun, di Malaysia, pemain naturalisasi atau keturunan masih ada yang belum menghafal, tambahnya.